Intro Sebelum menyimak video ini, pastikan untuk klik like dan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk terus update video berikutnya Gak nyangka, lama ditutup-tutupi sekarang lunamaya belak-belakan ungkap sudah memiliki buah hati Anda pasti sudah sering melihat wajahnya warawiri di televisi Artis cantik lunamaya memang tidak pernah sepi dari pemberitaan Mulai dari kesehariannya hingga hubungan asmara yang selalu menarik perhatian warganet Karirnya yang sukses tak membuat lunamaya beruntung dalam hal asmara Berkali-kali ia diketahui menjalin asmara baik dengan musisi, sesama artis, atau bahkan konglomerat Sayangnya, hingga saat ini ia belum menemukan pendamping yang bisa membawanya hingga jenjang pernikahan Dua nama mantan yang masih jadi pembicaraan hingga kini adalah Aril Noah dan Reino Barak Meski keduanya sudah sama-sama jadi sejarah untuk Luna, namun ia tak ragu untuk membahasnya Ya, kisah cinta lunamaya Luna maya seakan tak ada habisnya jadi pemberitaan publik Terkait saat dirinya mengakhiri hubungannya dengan Reino Barak yang sudah terjalin lama Tak hanya itu, warganet makin heboh dengan pernikahan sehari ini dengan mantan lunamaya yakni Reino Barak Nampak sudah move on dari pernikahan sang mantan, namun sampai sekarang Luna maya memilih tetap sendiri Meskipun memilih tetap sendiri, ternyata Luna maya memiliki banyak sahabat Selama ini tak pernah terlihat sudah menikah Siapa sangka, Luna maya justru belak-belakan akui dirinya sudah memiliki anak Kok bisa? Luna maya akui punya anak Tak digambar gemborkan, siapa sangka Luna maya memiliki tujuh anak angkat yang dibiayai hingga kuliah Hal ini diungkapkannya pada Nova.id Senin 11 Mei 2009 silam Kala itu, Luna maya tengah berbagi kasih dengan anak-anak sebuah panti asuhan di daerah Kemang, Jakarta Selatan Acara digelar dalam rangka ulang tahun blog pribadinya kalang itu Ini syukuran kecil-kecilan, daripada bikin acara gede, mending disumbangkan ke anak-anak yang tidak mampu Jelas Luna maya Lantas kenapa memilih datangi yayasan anak yatim piatu Aku ingin suasana yang berbeda Ada yang nyanyi, gak cuma makan-makan aja Kita berdoa dan menghibur mereka, jetusnya Luna maya mengangkat tujuh anak berprestasi sebagai anak asuhnya Ia berniat menyekolahkan mereka sampai perguruan tinggi Inginnya mereka jadi orang yang sukses, aku pikir Kenapa kita gak mau menolong Mereka anak-anak yang tepat dijadikan anak asuh Mudah-mudahan sampai nanti akan saya dukung Janjinya Jangan lupa like, share, dan subscribe